Halo teman-teman, kembali lagi di server coding. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai kriptografi dengan algoritma Kaisar Chipper menggunakan bahasa programan python. Di sini saya sudah mempunyai untuk scriptnya. Yang pertama yang kita butuhkan yaitu kita melakukan import terlebih dahulu yaitu kita membutuhkan string, tipe data string, dan juga di sini terdapat abjad yang dideklarasikan sebagai string, printable. Nah selanjutnya kita membutuhkan suatu fungsi di mana kita akan melakukan enkripsi. Nah kita kasih parameter pesan. Selanjutnya kita buat global. Nah di sini global sendiri merupakan global variable. Nah selanjutnya kita membuat variable K di mana berisikan integer input masukkan K. Nah ini digunakan. Kenapa integer? Karena nantinya akan menggunakan inputan berupa integer. Nah selanjutnya di sini kita memerlukan suatu variable baru. Kita buat chipper. Kita kosongkan seperti ini. Nah ini digunakan untuk menampilkan chipper enkripsi sesuai kaedah dari chipper kaiser. Nah selanjutnya kita lakukan perulangan dengan menggunakan for. For i yaitu index. Kita di dalam in pesan. Selanjutnya kita buat kondisi jika if index di dalam abjad, maka kita akan menentukan variable sebelumnya yang sudah dijadikan pemanggil. Nah selanjutnya untuk logiknya seperti ini. Lalu jika else, maka akan menampilkan nilai dari chipper plus dari index. Lalu kembalikan hasilnya. Nah nantinya ketika kita memasukkan misalnya nama dan lalu kita masukkan key-nya misalkan 123. Maka nanti untuk nama tersebut akan dilakukan suatu enkripsi. Nah selanjutnya kita buat deskripsi. Suatu fungsi. Kita buat di dalamnya chipper. Lalu kita buat juga variable global yaitu abjad. Dan selanjutnya key. Ini sama kita melakukan input dengan menggunakan angka. Nah untuk pesan sendiri nantinya akan menampilkan pesan deskripsi sesuai kaedah chipper kaisa. Lalu kita melakukan perulangan. Seperti tadi hampir sama. Jadi nantinya ketika deskripsi ini adalah kebalikan dari enkripsi. Dimana enkripsi itu akan mengacak suatu kata. Sedangkan deskripsi akan menaksirkan dari hasil dari enkripsi. Nah disini kita panggil nih. Name main. Lalu kita akan print. Ini sebagai header. Keterangan. Lalu kita akan membuat suatu option. Dimana pilihan yang pertama itu melakukan enkripsi. Dan kedua melakukan deskripsi. Lalu jika kita membuat pertama maka kita akan diberikan nih suatu keterangan. Inputan yaitu masukkan pesan dengan plain text. Selanjutnya untuk yang kedua. Maka kita akan disuruh untuk memasukkan dari chipper text. Oke kita akan coba jalankan. Kita langsung running. Nah disini kita sudah muncul nih untuk headernya. Yang sebelumnya kita tampilkan. Untuk kita buat. Nah ini. Yang pertama kita akan lakukan enkripsi. Yaitu kita pilih satu. Lalu kita masukkan plain text. Yang akan kita lakukan enkripsi. Contohnya server coding. Kita enter. Lalu kita masukkan key. Untuk algoritma dari chars chipper. Nah maka ini hasilnya dari enkripsi. Selanjutnya kita akan jalankan kembali. Kita akan pilih 2. Lalu kita masukkan. Pesan yaitu chipper text. Yaitu hasil dari. Enkripsi. Kita ikuti. Ketik ulang. BOS. BOS. BOH. L. A. F. KD. Lalu kita enter. Kita masukkan key yang sama. Jika kita menggunakan key 1.3. Maka kita masukkan key yang sama. Nah maka. Hasil dari deskripsi. Akan menampilkan server coding. Yaitu penafsiran dari. Enkripsi. Oke teman-teman. Mungkin seperti itu. Untuk tutorial kali ini. Mengenai. Kriptografi. Melakukan. Enkripsi dan deskripsi. Pada pemrograman python. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.